Pada hari ini kami atas nama Pemintaan Badung telah memberikan pemaparan kepada tim KPK RI yang berkaitan dengan penilaian Pemintaan Badung sebagai Kabupaten Bebas Korupsi dan pada pemaparan tadi kami sudah jelaskan secara lengkap indikator-indikator sebagai upaya parameter untuk penilaian Pemintaan Badung sebagai Kabupaten Bebas Korupsi itu ada enam indikator kami jelaskan mulai dari indikator tata kelola pemerintahan sampai dengan indikator inovasi yang kita dibangun dalam rangka memujudkan Badung ini sebagai Kabupaten Bebas Korupsi dan dari penilaian-penilaian itu maka kita telah sajikan data fakta dan hasil survei penilaian berbagai kegiatan-kegiatan kita yang dapat kita lakukan penilaian dari pihak eksternal kita dalam indikator-indikator itu sehingga dengan hasil-hasil survei semacam itu itu merupakan bukti kinerja kita di Pemintaan Pemintaan Badung terkhusus dalam hal upaya kita untuk menjadikan Badung sebagai daerah yang bersih korupsi itu dan dari hasil penilaian ini akan terus dilihat progresnya, perkembangannya, kemajuannya dan sebagai final nanti hasil penilaian ini akan dilakukan pada akhir bulan Oktober dan ketika itulah akan ditentukan apakah kita dan Badung ini dapat dijadikan masuk atau lolos sebagai kabupaten yang bebas korupsi kita akan terus berupaya untuk melengkapi segala dokumen dan kita juga berlayar kreatif untuk membangun sistem inovasi-inovasi yang penting penting dan perlu kita perluas yang kuatnya, cakupannya untuk kita menekan, mengantisipasi adanya area-area korupsi itu sendiri di Pemintaan Badung Terima kasih telah menonton!